Hei ho pop gengs! Beberapa youtuber kenamaan Indonesia pernah mendapat pengalaman berharga yaitu nge-grabback rumah Presiden Republik Indonesia ketiga yaitu BJ Habibi. Selain menengok-nengok arsitektur rumah tersebut, mereka juga diajak mengunjungi garasi yang berada di basement tempat menyimpan puluhan koleksi mobil almarhum BJ Habibi. Wow, banyak banget ya mobilnya? Tapi koleksi mobil pria yang meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019 tersebut, belum ada apa-apanya lho. Pasalnya, sejumlah orang tajir dunia punya koleksi mobil yang lebih banyak lagi. Penasaran siapa saja mereka? Nah, kali ini daftar populer bakal sajikan sejumlah orang kaya yang punya koleksi mobil terbanyak. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Gerard Lopez Bagi kamu pecinta balapan jet darat, formulawan mungkin kenal dengan pria yang satu ini. Dia adalah Gerard Lopez, ketua tim Rinald atau Lotus formulawan, sekaligus pemilik Genie Capital, dan Mangrove Capital Partners. Menjadi orang terkaya serta bergelut di dunia otomotif tidaklah mengherankan jika pria tanpa rambut di kepala ini memiliki koleksi mobil yang banyak. Nah, katanya pria berkebangsaan Luxembourg tersebut punya lebih dari 80 unit mobil mewah. Di garasinya itu pop, gengs, ada Ferrari, Jaguar, Maserati, Cadillac, Bugatti, dan masih banyak lagi. Hmm, udah kayak rental mobil aja ya. Dmitry Lomakov Riasal Rusia ini merupakan kolektor mobil antik. Lomakov sudah menjalani hobinya itu lebih dari 40 tahun. Dulunya, ia merupakan vokalis sebuah grup band rock populer. Nah, honor nge-bandnya inilah yang memberikannya kekayaan, sehingga bisa membeli mobil-mobil jadul. Diketahui, koleksi mobil antiknya itu mencapai 120 unit. Dmitry Lomakov bahkan memiliki museum mobil yang dikelolanya sendiri. Nah, beberapa koleksinya pun cukup menarik perhatian karena memiliki sejarah tersendiri. Ia punya koleksi mobil yang didapatnya dalam sebuah lelang dengan harga yang fantastis tentunya. Yaitu, aww, bagaimana cara penyebutannya? Chaika, GZ13, dan Mercedes-Benz. Mudah-mudahan betul ya, PopGames? Nah, mobil tersebut pernah digunakan oleh Adolf Hitler, yang merupakan pemimpin Nazi Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Wow, kira-kira mobilnya masih pada bisa jalan nggak ya? Mukes di Rubai, Ambani Orang terkaya India saat ini versi majalah Forbes adalah Mukes di Rubai, Ambani, yang memiliki kekayaan hingga 773 triliun rupiah. Nah, ia ini adalah orang paling tajir ke-13 seplanet bumi ini dari bisnis minyak, gas, dan telekomunikasi miliknya. Nah, pria kelahiran Yaman 19 April 1957 juga dikenal sebagai kolektor mobil mewah. Ambani disebut-sebut mengkoleksi 168 unit mobil dari berbagai merek di garasinya. Ada Bugatti, Mercedes-Benz, hingga Rolls-Royce Phantom Drophead yang dihargai sekitar 16 miliar rupiah. Wow! Ken Lingenfelter Pemilik perusahaan Lingenfelter Performance Engineering yang berbasis di Amerika Serikat ini juga doyan banget koleksi mobil. Ken Lingenfelter memiliki sekitar 150 maskel car khas Amerika plus 20 unit Lamborghini Raventon. Rata-rata mobil koleksinya ini bernilai 28 miliar lebih. Saking banyaknya, ia harus membangun garasi seluas 40 ribu kaki atau sekitar 3.716 meter persegi. Nah, tujuannya biar para sopirnya nggak perlu repot-repot memindahkan mobil lain untuk mengeluarkan mobil yang lain. Hmm, kira-kira setahun ia bayar pajak sampai berapa banyak ya? Ria yang satu ini merupakan salah satu anggota keluarga Kerajaan Uni Emirat Arab. Ia dijuluki Rainbow Seek karena memiliki tujuh unit Mercedes S-Class yang warnanya itu berbeda-beda. Ada merah, cingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Tuh nyanyi lagu pelangi dah. Nah, pria kelahiran 5 Mei 1955 ini juga sering banget punya ide gila dalam memodifikasi mobil koleksinya. Ekok aja Jeep Willys Raksasa miliknya atau 8-wheel Nissan Patrol dan mobil eksentrik ini dinamai Debian. Nah, dikabarkan, Seyh Hamad ini telah mengoleksi 200 unit mobil. Ia pun membangun piramid khusus untuk menaruh seluruh koleksinya tersebut. Wah, kamu pengen coba yang mana nih, PopGangs? Jay Leno Pria kelahiran New York 28 April 1950 ini dikenal sebagai aktor, pelawak, dan pembawa acara The Tonight Show yang legendaris. Jay juga salah satu kolektor mobil paling terkenal di Amerika Serikat. Nah, harga mobil koleksinya pun gak main-main. Ada McLaren P1 2014 yang dibelinya dengan harga 18,9 miliar rupiah. Dan 1955 Mercedes 300SL Goldwing Coupe senilai 25,2 miliar rupiah. Nah, Jay ini mengaku hingga kini koleksi mobilnya itu udah mencapai 255 unit dan masih ingin terus menambahnya. Kalau garasinya gak muat, boleh tuh dikasih buat yang nonton video ini. Hihihi, ngarep. Sultan Hasan Albolkiah Anak sultan aja tajir melintir, apalagi yang bener-bener sultan ya. Nah, pemimpin tertinggi Brunei Darussalam ini tercatat sebagai kolektor mobil terbanyak di dunia. Jumlah koleksinya itu, Pop Gengs, gak kurang dari 7.000 unit. Parahnya lagi, gak ada mobil murahan. Si sultan ini cuma mau mengoleksi supercar dan hypercar. Pria kelahiran Bandar Seri Begawan, 15 Juli 1946 ini bahkan punya 500 unit Rolls Royce berbagai tipe dan modal. Nah, dari sekian koleksinya terdapat Shelby Supercar dan SSC Ultimate Aero yang pernah menjadi kendaraan tercepat di dunia. Harganya mencapai 9,1 miliar rupiah. Kemudian ada juga Rolls Royce Silver Spurs Limo yang berlapis emas 24 karat. Dan ditaksir harganya itu sekitar 196 miliar rupiah. Wow! Nah, kira-kira kalau sultan udah mafat, mobil-mobilnya bakal diwariskan ke siapa ya? Ya, emang sih, stigma orang kaya biasanya identik dengan mereka yang berkecukupan dalam hal keuangan dan harta berharga lainnya. Mereka bakal leluhah satu membelanjakan duitnya buat beli apa aja yang diinginkan. Nah, Sobat Miss Queenku, seandainya kamu tiba-tiba punya uang bermiliar-miliar, bakal kamu gunain buat beli mobil apa aja nih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan sebelum ulasan ini berakhir seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih udah nonton. Hasta la vista, Bob Gengs!